Intro Oke teman-teman Tadi kita barusan dari makam situs Raja Tanjung Pura Nah sekarang kita berada di Taman Suci Lapangan Halwat Sapu Jagat teman-teman Tidak jauh letaknya dari situs Kerajaan Tanjung Pura Coba kita lihat ke dalam ya seperti apa Spot yang ada berada di Taman Suci Lapangan Halwat Sapu Jagat ini teman-teman Ikuti perjalanan saya Check it out Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Sekarang kita sudah berada di Taman Suci Sapu Jagat Di Desa Tanjung Pura teman-teman Nah sekarang kita Masuki Taman Suci Sapu Jagat Tanjung Pura Disini teman-teman bisa lihat Pengunjung wajib lapor Isi buku tamu Coba kita masuk ke dalam teman-teman ya Seperti apa Di makam Taman Suci Sapu Jagat Tanjung Pura ini teman-teman Nah itu Kita memasuki Taman Suci Sapu Jagat Tanjung Pura teman-teman Jadi disini ada Juru kuncinya Saya lihat disini teman-teman Coba kita lihat Pemandangan disekitar Masih sangat alami Banyak pepohonan yang rindang disini Yang tumbuh Di areal Taman Suci ini teman-teman Jadi Suasananya sangat-sangat alami Sekali lagi Dan Ya Kalau untuk jiarah wisata Saya rekomendasikan Cukup bagus juga disini Disini ada tulisan Hutan Taman Tauhid Ohani Disitu pastinya Nah disitu Hutannya teman-teman Jadi di Areal Taman Suci ini ada Hutannya Namanya hutan Tauhid Rohani Jadi Teman-teman mungkin Yang berada di Berada di Luar kota Atau berada di Mungkin Di kota Yang ingin berwisata Di Kalimantan Barat Khususnya Kukutin Ketapang Yang ingin Berwisata Ingin mengeksplore Hutan-hutan Di Kabupaten Ketapang Atau tempat-tempat Wisata Di Kabupaten Ketapang Jadi saya rekomendasikan Tempat ini Di Areal Taman Suci Sapu Jagad Di Desa Tanjung Pura Kejabatan Muarapawan Kabupaten Ketapang Perjalanan Menempuh Kurang lebih Satu setengah jam Sampai dua jam Dengan menggunakan Kendaraan roda dua Atau sepeda motor Jadi Sekali lagi Tidak jauh Di sini Tempat atau Lokasinya Dari situs Kerajaan Makam Raja-Raja Tanjung Pura Di Taman Suci Sapu Jagad Ini teman-teman Coba kita lihat ya Spot Yang lain lagi Terdapat di Areal Taman Suci Ini teman-teman Saya sudah berada di Lapangan Hawat Sapu Jagad Teman-teman Jadi Di sini Haji Kunci Teman-teman Jujung gerbangnya ini Ini Bentuk lapangannya Seperti itu Jadi di sini ada Juru Kunci Jadi tidak Masalah Jadi kita bisa Ditemani Juru Kunci Bapak Haji Aspar Nilon Kalau tidak salah Jadi di situ Ada Semacam Aula Untuk Para pengunjung Dan bisa juga Untuk Apa namanya Untuk menginap Atau stay Di sini Teman-teman Di Makam Taman Suci Sapu Jagad Oke teman-teman Sekali lagi Jangan lupa Kalau teman-teman Ke Kabupaten Ketapang Mungkin ingin Berwisata Di sini Jadi saya Rekomendasikan Untuk datang Ke areal Taman Suci Lapangan Hawat Sapu Jagad Ini teman-teman Jadi sekali lagi Di sini Dikelilingi oleh Hutan Yang sangat Rindang sekali Suasana Sejuk di sini Suasana Alami Pedesaan Suasana alam Yang sangat tenang Dan damai Kalau teman-teman Mungkin Di luar sana Dengan rutinitas Yang sangat-sangat Menyibukkan Tidak salahnya Untuk menenangkan Pikiran Atau Bebisata Di Kabupaten Ketapang Khususnya Di salah satu Objek wisata Kabupaten Ketapang Temat Makam Suci Sapu Jagad Ini teman-teman Lapangan Hawat Sapu Jagad Ini teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa Like Share Dan subscribe Video Ini Dan subscribe Untuk channel Youtube saya Teman-teman Dan jangan lupa Untuk aktifkan Loncengnya Untuk mendapatkan Video terbaru Dari saya Semoga Next video Akan lebih Seru lagi Teman-teman Terus Tetap dukung U-Vlog Perjalanan wisata saya Oke teman-teman Dari Objek wisata Taman Suci Makam Suci Sapu Jagad Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Saya disini Mengucapkan Selamat berwisata Di Kabupaten Ketapang Dan Akhir kata Salam domai Dan salam bahagia Peace and cheers out Terima kasih